Pake hambamu ini, pake hambamu untuk menyampaikan firman, sembunyikan hambamu di balik salib Yesus, supaya Tuhan Yesus yang beracara secara pribadi kepada setiap orang yang menanti. Dalam nama Yesus. Amen. Saya mendapat satu rema yang saya mau bagikan, saya beri judul Solusi Depresi. Ya, solusi untuk orang-orang yang depresi. Kita buka sama-sama cerita tentang Elia, Satu Raja-Raja 19 sambil kita buka, Satu Raja-Raja 19 ayat 9, ternyata depresi itu bisa hingga pada siapa saja ya. Kali ini yang terjangkit adalah Nabi Besar, orang yang paling diurapi di Israel saat itu. Jadi gak ada orang yang merupakan perkecualian. Depresi adalah suatu kondisi hati yang dibiarkan. Nah, Tuhan itu sayang sama kita. Dan Tuhan mau membawa kita keluar dari lubang setan. Siapapun juga, termasuk Nabi Elia, Tuhan sayang padanya. Kita buka, sudah dibuka tadi kita baca, Allah menyatakan diri di gunung Horeb. Ini kejadian di sebuah gunung, fasal 19 ayat 9 bunyinya. Di sana, masuklah ia ke dalam sebuah gua, dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian, Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan alas mesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntukkan mesbam-mesbamu, dan membunuh Nabi-Nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini adalah perbincangan antara Tuhan dengan Elia. Dimulai dengan sebuah kejadian, kita lompat langsung ke tengah-tengah episodenya. Tidak mulai ayat 1 di fasal 19. Ayat 9 bunyinya, saya ulangi. Di sana, suatu hari di sebuah tempat, Elia memilih untuk berbalik tubuh. Membelakangi Tuhan dan panggilan, dia lari dari kenyataan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua. Tidak cuma masuk. Masuk saja bisa keluar. Tapi setelah dia masuk, dia tinggal. Maka ayat di sini mengatakan, bermalamlah Elia di situ. Nah, this is the problem. This is the problem. Depresi, itu enggak dimulai dengan depresi. Dia dimulai dengan suatu kekecewaan, putus pengharapan, sebuah kekalahan atau kegagalan. Setiap orang pasti punya setback lah, termasuk saya. Tapi pertanyaannya, apakah Anda tinggal di dalamnya, atau Anda melakukan sesuatu terhadap itu? Sebenarnya masalah Elia itu adalah hidden fear. Dia punya rasa takut yang tersembunyi. Dan karena hidden fear itu disimpan di dalam kulkas hati, it keeps hidden for so long, it becomes the root of his depression. Karena dia tinggal di dalamnya, lama-lama jadi depresi. Sadness is not depression. Sedih saja, bukanlah depresi. Perasaan down itu normal. Tetapi kalau kita tidak melakukan sesuatu terhadap itu, atau berlama-lama di situ, bahaya nanti jadi lubang setan, buka celah, masuklah iblis di sana. Jangan bermalam dengan hantu. Elia masuk ke dalam gua. Lalu bermalam di situ. Tapi Tuhan itu baik ya. Tuhan itu tidak main tegur, main tuduh. Tuhan ajak berbincang-bincang, berdialog. Kadang-kadang kita tanpa sadari, kita sedang berdialog dengan Tuhan. Yang kita kira itu suara hati, atau hanya suara pikiran. Kalau itu membawa Anda pada firman, mendorong Anda ke arah Tuhan, itu bukan pikiran Anda. Tuhan sedang berbincang-bincang dengan Anda dan saya. Tuhan ngomong gini sama Elia, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? What are you doing here? Kamu ngapain sih? Kenapa Tuhan tanya? Kan Tuhan maaf tahu. Tuhan menyelidiki segala sesuatu hati manusia yang terdalam sekalipun. Lubuk hatinya tak tersembunyi di hadapan Tuhan. Tapi kalau Tuhan tanya, itu supaya Elia ceritakan. Tuhan sedang membantu Elia untuk mengidentifikasi duduk permasalahan. Eh, bukannya Elia menjawab dengan sejujurnya, dia lari dari fakta. Jawabannya itu loh, sama sekali gak relevan dengan kondisi dan keadaan. Bukannya Elia segera mengakui hidden fear atau perasaan takutnya yang dia sembunyikan dalam hati. Karena dia kan baru diancam nih sama si Isabel. Sama seorang wanita, the queen of the land. Si ratu yang jahat. Dia takut alias ketakutan. Dia worry. Nanti saya coba operasi pikiran Elia, Anda akan terkejut. Mirip sama pikiran kita. Karena Elia manusia biasa, jadi saya percaya yang dikatakan di perjanjian baru kitab Yaakobus itu. Elia hanyalah manusia biasa seperti kita. Waktu saya bedah pikirannya lewat ayat ini, lewat pisau operasi firman, saya mengerti, eh ternyata gak jauh-jauh banget sama kita. Ya, 11-12. Kalau dia bisa menang, kita bisa menang. Karena Tuhannya, bukan Elia-nya. Karena roh kudus. Roh kudus kalau bisa bekerja di dalam diri saya, dia bisa bekerja di dalam diri Anda, Jemaah Terkasih, keluarga saat terdu yang saya sangat sayangi. Jawabannya, Are you ready? Jawabannya ya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Allah semesta alam. Ah, berhenti di sana. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Apa hubungannya? Dia sedang menyalahkan sesuatu yang bukan akar permasalahannya. Elia loh, blaming atau main kambing hitam. Dia bilang gara-gara pelayanan aku ada di sini. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Because of the ministry. Banyak orang berkata, aku burn out. Aku burn out dalam ministry. Siapa bilang ministry bisa membuat Anda burn out? Bukan ministry. Dosamu, over worry, segala sesuatu overthinking. Bukan ministry. Lebih kepada kepedulian orang lain mikir apa dalam pelayanan. Banyak orang kan berkata begitu. Melayani Tuhan, melayani Tuhan. Lama-lama jenuh. Melayani Tuhan kok bisa jenuh? Jenuh itu urusanmu. Melayani Tuhan itu gak pernah jenuh. Tuhan itu multiwarna. Tidak pernah kita bisa duga hari ini warnanya apa. Melayani Tuhan itu penuh pesona. Ya, ada salibnya. Tapi juga ada kebangkitannya. Selalu ada sesuatu yang baru. Jadi, seringkali kita itu main konklusi. Aku ini burn out karena ministry. Atau, Aku begini karena orang lain. Bukan sih. Jangan tuduh orang itu. Bukan orang itu, orang lain juga bisa lakukan itu terhadapmu. Kenapa Anda izinkan itu mengenak ke hatimu? Tuhan tanya sama dia, Ngapain kamu di sini Elia? Kamu lagi apa? Pertanyaan lebih tepatnya, Why? Why are you here? Dia berkata, Itu loh, Aku kerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbam-mesbamu. Mulai kepahitan. Itu loh, Mereka itu loh. Aku layani juga gak pernah terima kasih. Aku terus doakan, Eh, malah sekarang aku dikejar-kejar. Mereka semua jahat. Yang jahat cuma satu orang, Hanya satu orang doang. Yang jahat Isabel. Tapi yang disalahkan seluruh Israel. Dia bilang, Lihat semuanya meruntuhkan mesbam-mesbamu, Membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Lalu, Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Ah, ini masalah kedua. Hanya aku seorang diri. Hanya aku seorang diri, Yang masih hidup di negeri. Jadi, Di Israel hanya sisa satu nabi. Wrong. Salah. Makanya itu, Orang masuk ke depresi. Karena mereka mulai halu atau halusinasi. Di sini loh, Kesalahan Elia. He did not get the facts right. Dia tidak mendapatkan fakta yang benar. Entah gimana dia percaya pada dusta sendiri. Perasaannya menguasainya, Bukan lagi akal sehatnya. Padahal Elia, Nggak lama yang lalu, Baru beberapa ayat sebelumnya, Ketemu sama seorang hamba Tuhan namanya Obaja. Waktu ketemu di jalan sebelum Elia, Nantinya akan ketemu dengan Ahab. Lalu terjadi kemenangan, Ketika api turun dari sorga, Segala. Ketemu sama Obaja, Masa dia nggak perhatikan? Obaja bilang begini, Tuhanku Elia, Tolong kamu, Tolong anda tetap di sini, Jangan pergi, Nanti aku dibunuh sama Tuhanku. Aku ini orang yang takut akan Tuhan. Lihat, Sudah ada satu. Kok dia ngaku-ngaku dia sendirian? Aku sembunyikan nabi-nabi, Nabi-nabi Tuhan dari Isabel. 50-50, 50 di gua sini, 50 di gua itu. Aku beri makan, Aku beri suplai minuman, Di jaman kekeringan, Di jaman kelaparan. Kalau dihitung aja, Sudah ada 101. Bukan Dalmatian ini, 101 nabi-nabi. Ada 101 hamba-hamba Tuhan. Elia nggak sendirian. Elia itu bukan lupa, Tapi dia memilih untuk melupakan. Nah, di sini permulaan daripada kekalahan. Yang negatif kita ingetin. Yang positif kita lupakan. Sebenarnya otak kita itu bekerja begini loh, Bukan auto delete. You remember what you want to remember. You forget what you choose to forget. Kita mau ingat apa yang kita mau ingat. Kita lupakan apa yang kita pilih untuk lupakan. Jangan lupakan semua yang benar, Semua yang mulia, Semua yang adil, Kudus manis, Yang layak didengar. Pikirkan semua itu. Itu jangan dilupain. Yang sampah itu tolong di delete. Dia nggak mendapatkan faktanya dengan benar. Lalu dia juga merasa dirinya gagal. Kalau Anda baca sekali lagi ya, Di bagian itu. Hanya aku seorang diri yang masih hidup. Dia merasa, Hasil KKR, Kepaktian Kebangunan Rohaninya, Ketika dia bunuh 400 sekian, Nabi-Nabi Baal, 450-an. Dia merasa, Hasilnya nil. Lihat ujungnya, Setelah KKR, Hanya aku seorang. Aku gagal bawa jiwa. Nggak ada orang yang meresponi. Aku sendiri yang melayani. Dia mulai mengasihani diri sendiri. Relevan nggak? Banyak orang yang merasa, Kan punya masalah di area ini. Self-pity. Lalu dia, Meng-courting, Atau mendiscount, Apa yang Tuhan kerjakan lewat dirinya. Orang itu cenderung gini loh, Kalau nggak sombong-sombong sekali, Kalau nggak ya all or nothing. Sekalian minder. Nggak keruan. Lalu berkata, Tuhan nggak bekerja lewat saya. Everything semuanya sia-sia. Lihat, Aku habis KKR kebaktian kebangunan rohani. Apa hasilnya? Yang 450 rat, Nabi mati. Nabi yang palsu. Mana jiwanya? Nggak ada. Aku sendirian, Tuhan. I'm the only Christian in the house. Aku satu-satunya orang Christian di dalam rumah. Bukannya harusnya Anda semakin bangga Menjadi satu-satunya pelita. Justru harus di taruh di atas gantang. Jadi anak Tuhan dianiaya. Sendirian minoritas di sebuah tempat atau di rumahnya. Dia satu-satunya, sisanya semua menyembah beralah. Kenapa Anda depresi? Justru Anda harus lebih suka cita. Karena suka cita di rumah itu nggak dibagi. Anda satu orang memonopoli Sampai ada anggota berikutnya Dari keluarga Anda yang terima Tuhan. Berbagilah suka cita. Justru Anda harus maksimal bergembira karena Tuhan. Kenapa self-pity? Kenapa perhatikan yang Tuhan suruh Anda lupakan Dan lupakan apa yang Tuhan suruh Anda ingat dan perhatikan. Aku seorang diri yang masih hidup. Salah faktanya. Lalu, berikutnya ini yang membuat banyak orang juga panic attack. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Mereka ingin mencabut nyawaku garis bawah itu. Imagining the worst that could happen to you. Sebelum tidur, Sebelum kita tutup mata di atas anjang kita. Pikiran kita itu bisa jauh. What if? Bagaimana jikalau? Bagaimana apabila? Itu semua direkam dan dimainkan ulang-ulang Seperti episode sinetron setan yang kita play dan replay lagi. Kita membayangkan yang terburuk yang bisa terjadi terhadap kita. Atas kita dan atas keluarga kita. Atas bisnis kita. Atas tubuh dan badan kita. Kita imagine. Membayangkan yang terburuk yang bisa menimpa aku hari ini. Atau esok hari. Atau bulan depan. Aku pasti bangkrut. Aku pasti kena sakit ini. Aku pasti mati. Aku pasti ditinggal sama pasanganku. Tiba-tiba sesak nafas. Mereka ingin mencabut nyawaku. Tuhan bilang begini sama Elia seharusnya. Betulkah itu? Sungguhkah akan terjadi? Kita semua tahu ceritanya pada akhirnya. Elia tidak dibunuh oleh Isabel. Isabel yang malah mati setelah Elia diangkat ke sorga. Jangan mikir pikiran yang negatif. Jangan entertain itu. Jangan hiburkan itu. Jangan ditanam. Jangan dipupukin. Jangan disiram. Jangan dikipasin. Semua yang benar. Semua yang mulia. Adil kudus yang manis. Semua yang layak didengar. Semua yang firman Tuhan. Semua yang janji Tuhan. Pikirkan semua itu. Toh. Apa yang kita pikirkan gak tentu terjadi. Kenapa dipikirkan? Mendingan pikirkan sesuatu yang jelas-jelas dapat kita pegang. Yaitu firman Tuhan. Nanti kalau ada sesuatu di luar dugaan kita yang terjadi. Ya kita hadapi sehari demi sehari. Kita akan hadapi selangkah demi selangkah. Karena kasih Tuhan akan cukup bagiku. Untuk menghadapi apapun. Yang akan kuhadapi esok hari. The grace of God will be sufficient for me. Jadi kita gak usah pikirkan dulu. Tuh gak tentu terjadi. Mendingan apa yang pasti. Yang tidak terduga. Kuhadapi nanti. Kasih karunia Tuhan akan cukup bagi kami. Ayat berikutnya. Ayat 11. Lalu firmannya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi. Angin sepoh-sepoh-sepoh-sepoh-sepoh-sepoh-sepoh-sepoh. Yang itu di hadapan Tuhan. Disuruh keluar dari pikiran-pikiran negatif itu. Disuruh keluar sama sekali dari imajinasi-imajinasi yang tidak suci. Tuhan tidak perintahkan pikiran-pikiran demikian. Lalu waktu dia keluar, dia lihat semua unsur-unsur ini. Tidak ada Tuhan dalam angin. Tidak ada Tuhan dalam gempa. Tidak ada Tuhan dalam api. Kita tidak bisa lawan depresi, pikiran negatif. Pikiran yang mencekam. Perasaan yang down itu. Dengan contohnya hari ini. Dengan gempa. Dengan angin. Yang heboh-heboh. Jangan malah dilampiaskan yang tidak-tidak. Dugem. Dunia gemerlap. Cari yang keras-keras. Cari yang heboh-heboh. Cari yang gemerlap. Percuma sih. Setelah Anda minum-minum, lupa sebentar, tetap harus bangun. Depresi itu kembali. Malah dengan tujuh roh lebih jahat mengikuti. Yang tidak ada urusan tertular di tempat-tempat. Yang tidak sepatutnya Anda ada di sana. Bahkan di dalam aktivitas yang banyak. Orang berkata kita lawan depresi dengan banyak olahraga. Pokoknya keluar terus jalan-jalan. Liburan melulu. Tidak tentu. Tidak ada Tuhan dalam kehebohan. Angin, gempa, api. Baik yang negatif maupun yang positif. Yang positif pun tidak menjamin. Ditambahin pelayanan. Karena masalah Anda bukan kurang pelayanan. Kurang bersyukur. Masalah Anda dan saya bukanlah kurang ministri. Bukan. Tapi kurang beriman. Karena kita izinkan pikiran-pikiran itu campur aduk di dalam jiwa kita. Dibiarkan merong-rong terus. Kita mengasihani diri sendiri. Menangis. Menangis itu perlu. Bukannya baru-baru. Berapa saat tadi yang lalu saya ajarkan bahasa air mata. Menangis itu bisa. Menangis itu lumrah. Bagi cowok juga. Namun demikian kalau kita menangisnya begini. Aduh Tuhan, masalahku. Atau mengasihani diri sendiri. Meratapi sesuatu. Kadang-kadang menghadapi sebuah masalah atau tantangan di depan kita. Itu tidak bisa dengan air mata. Air mata bisa berhasil untuk situasi tertentu. Situasi yang lain. Harus dengan iman yang teguh. Tidak pernah Tuhan berkata begini dalam firmannya. Lawanlah iblis dengan air matamu. Yang banyak. Tapi firman Tuhan berkata demikian. Lawanlah iblis dengan imanmu yang teguh. Yesus tidak merengk-rengk. Ayo dong. Ayo dong. Ayo legion. Keluarlah dari orang ini. Kasian lo. Lalu Yesus nangis-nangis. Kalau Yesus nangis. Dia menangisi Lazarus. Karena masih gohati. Karena dia terharu. Dia melihat Maria. Dia melihat Martha. Tapi waktu Yesus menghardik setan. Tidak pakai air mata. Dengan keras dia berkata. Come out of that man. Keluar dari orang itu. Keluarlah. Legion itu. Keluarlah 6 ribu setan itu. Kedalam mulut babi-babi yang ada disitu. You don't have to always. Tidak harus selalu kita itu. Dengan mencucurkan air mata. Dan berkata. Tuhan kasihani aku. Kasihani aku. Sometimes you just have to stand up. Kadang-kadang kita hanya harus berdiri. Dan berkata. Done. Finish. Sudah selesai. Aku tidak mau gini-ginian lagi. Aku maju. Aku percaya padamu. Peganglah tanganku. Roh Kudus. Sudah. Hardik setan. Dengan otoritas dari Tuhan. Apa kerjamu di sini? Ayat 13 tadi yang kita baca di akhirnya. What are you doing here, Elia? Tuhan itu seperti mengkonfrontasi Elia lagi dengan pertanyaan yang sama. Kenapa? Karena Tuhan suka. Karena Tuhan bukan hanya suka. Tuhan harus mengkonfrontasi semua pikiran negatif kita. Tapi sayangnya jawaban Elia sama. Sama saja. Tapi kali ini menurut saya jawabannya lebih kepada salah tingkah. Yang pertama tadi dia segenap hati berkata. Dengan berapi-api. Bukan dengan semangat. Tapi dengan putus asa dia berbicara. Rasanya dia itu sudah gak tahan lagi dengan hidup ini. Dia berkata, aku loh bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Mereka loh mau bunuh aku. Hanya aku seorang diri nabi yang tertinggal di negeri. Sekarang jawabannya biasa-biasa sih. Coba bayangkan tonasinya. Ayat 14 jawabnya. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Meruntuhkan mesbab-mesbabmu. Dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Kalau anda baca ayat 14. Kalau saya sih membacanya. Dengan ayat yang ke-10. Agak ada beda tonasinya. Yang ayat 10 itu bersungguh-sungguh. Segenap hati dia mengeluh. Yang ayat 14. Setelah dia. Setelah dia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Setelah dia encounter atau bertemu dengan Tuhan. Berjumpa dan dijamah. Jawaban dia seperti hafalan. Makanya itu Tuhan tidak gubris dia. Tuhan tidak berdebat dengan Elia. Ayat 15 langsung Tuhan lanjutkan. Tuhan bisa move on gitu. Seperti anak kecil yang jatuh. Buk! Kalau kita semua aduh-aduh-aduh. Seluruh keluarga. Omnya, tantenya, grandpa, grandmanya, mama, papanya, cicinya, kokonya. Yang semua aduh, anak itu langsung nangis di lantai kan. Kebanyakan anak-anak yang pendidikan. Kalau orang Asia lebih begitu. Sayang anak katanya. Tapi orang tua yang lebih cuek kadang-kadang. Buk! Jatuh. Anaknya dibiarin. Asal dia tidak terluka serius. Sakit sih sakit. Tapi tidak ada luka apa-apa. Karena orang tua tidak bereaksi. Anak itu langsung berdiri sendiri. Langsung jalan main lagi. Tuhan tidak mau memberikan perhatian lebih kepada roh depresi. Jadi Tuhan tanya sama dia. Apa kerjamu di sini Elia? Jawabnya hafalan tadi. Diulang lagi ayat 10. Lalu ayat 15. Langsung firman Tuhan kepadanya. Tuhan tidak berkata. Aduh kasihan. Tidak ada begituan. Firman Tuhan kepadanya. Langsung nih. Pergilah. Kembalilah ke jalanmu. Melalui padang gurunun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai. Engkau harus mengurapi Hasael. Menjadi raja atas Aram. Juga Yehu. Cucu Nipsi. Haruslah kau urapi. Menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat. Dari Abelmehola. Harus kau urapi. Menjadi nabi. Menggantikan kau. Maka. Siapa yang terluput dari pedang Hasael. Akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu. Akan dibunuh. Oleh Elisa. Wow. Ini parenting kelas sorga. Anaknya buk jatuh. Ya. Bukannya Tuhan gak peduli. Udah bangun. Tunggu apa lagi. Tuhan tak kasih. Tuhan tidak memberikan perhatian lebih. Kepada roh mengasihani diri sendiri. Langsung Tuhan kasih dia tugas. Hebat gak Tuhan Yesus. Dia berkata begini. Firman Tuhan kepadanya. Gaya ayat 15. Pergilah. Move on. Lanjut. Go. Pergilah. Nomor satu. Solusi depresi adalah. Ubah gaya hidupmu. Pergilah. Kembalilah. Kata-kata itu merema. Pergilah. Kembalilah ke jalanmu. Go back. Melalui padang gurun di Damsik. Pergilah. Jangan sama ketika kau pergi. Seperti waktu kau datang. Kau datang dalam roh kekalahan. Pergilah dalam roh kemenangan. Kau datang putus asa. Pergilah. Dengan semangat yang diperbaharui. Ubahlah gaya hidupmu. Untuk mengubah gaya hidupnya. Tuhan itu telaten dengan Elia. Tuhan itu kasih dia makan. Kalau anda lihat. Waktu dia ngambek rohani. Dia sembunyi. Malekat berapa kali bangunin dia. Suruh makan. Mengubah gaya hidup. Orang yang sudah punya depresi. Biasanya kehilangan nafsu makan. Tuhan itu sangat realistis. Gak main rohani saja. Tuhan kasih dia makanan beneran. Diutus malekat. Pada si nabi yang seringkali dapat roti dari gagak. Kali ini Tuhan kasih dia. Dimasakin. Tuhan itu telaten ya. Tuhan bilang makan dulu. Tuhan ajari dia to eat. Then to pray. And to exercise. Si Elia nanti disuruh jalan. Pergi. Jalan kembali. If you want to be free. You. Bukan hanya doa saja. Ubah gaya hidupmu. Makan. Please. Saya rasa disini ada orang-orang yang sudah. Gak nafsu makan. Anda sudah. Gak sehat. Makannya gak teratur. Pikiran aja. Anda terus dimasalah. One thing. Satu hal untuk punya problema. Hal lain. Sama sekali untuk memilih. Diam di dalam problema. Atau tinggal di dalamnya. Anda sudah tinggal di dalamnya sekian lama. Ada orang yang sudah stres 3 bulan. Udah gak. Anggaplah sudah gak makan. Udah merusak tubuhnya. Gak bisa. Kalau anda mau bebas dari ini. Doa pada Tuhan Yesus. Then eat. Elijah. Makan Elia. Makan roti beneran. Bukan firman. Firman ini memerdekakan anda. Setelah itu. Ketika Daud meratapi. Anak yang mati. Dengan Mbak Ceba itu. Setelah dia tahu anaknya sudah gak bisa lagi dibawa kembali. Dia berdiri. Raup wajah. Makan. Sehingga pegawai-pegawainya semua heran. Kenapa dia bisa berubah tiba-tiba moodnya. Daud berkata. Apakah aku dengan menyiksa diri bisa membawa kembali. Anakku yang sudah mati. Dia move on. He eats. Please eat. Please exercise. Saya mengasihi anda. Biar ini jadi pesan gembala ya. Sebuah firman yang betul-betul mendarat untuk mengubah hidupmu. Saya berikan untuk setiap orang yang dalam lembah kekelaman. Yang kedua anda lihat setelah dia berkata. Pergilah. Kembalilah ke jalanmu. Lalu ada kalimat begini. Dan setelah engkau sampai. Engkau harus mengurapi. Garis bawah itu. You must anoint. Engkau harus mengurapi. Lalu disebutkan. Hasailah. Diurapi jadi Raja Aram. Yehud. Diurapi nanti jadi Raja Israel. Engkau harus mengurapi. Bahkan Elisa nanti diurapi juga sebagai penggantinya. Engkau harus mengurapi. Engkau harus mengurapi. Solusi depression yang kedua adalah fokus ke tugasmu. Jangan mut-mutan. Itu perasaan kalau terus dimanjakan. Nanti dia akan membunuhmu. Keluar dari kamarmu. Fokus ke tugasmu. Tidak usah cari tugas-tugas yang dimana besar-besar. Tugas yang sudah ada aja. Fokus dan kerjakan baik-baik. Set goals. Buat satu goal-goal yang bisa dicapai dan mudah tercapai. Tidak terlalu mudah tapi bisa dicapai. Jangan terlalu mulut-mulut. Nanti tambah frustrasi. Notabene dasarnya sudah depresi. Tambah kasih suatu goal yang terlalu selangit. Yang tidak bisa dicapai. Membuat kita semakin penasaran. Semakin membuat kita merasa sebagai orang yang gagal total. Tapi set goals that you can achieve. Keluar. Lakukan tugasmu. Mulai aktifkan kehidupanmu. Fokus ke tugasmu. Perasanya menyusul nanti. Masih ada sedikit sisa-sisa depresinya. Biarin aja jangan diajak bicara. Itu si anjing hitam di dalam jiwamu itu. Kalau gak dikasih makanan. Lama-lama dia mati sendiri. Minimal pingsan. Fokus ke tugas-tugasmu. Ingat what are my responsibilities. Kalau anda lupa ambil pena. Catat 1, 2, 3, 4, 5. Aku adalah ibu rumah tangga. Maka aku harus satu memperhatikan. Anak-anakku. Sekolah mereka. Makan mereka. Suamiku. Jangan jadi beban. Jadikan tanggung jawab itu suka citamu. Menjadi salah satu alasan hidupmu. Jangan pikirannya melulu mau bunuh diri. Pikirkan. Tugas anda selain itu apa. Tambahkan juga satu lagi ya. Aku mau menjadi partner. Mitra doa saat itu. Aku mau mendoakan orang-orang seperti aku. Bahkan lebih buruk dari itu. Aku mau doakan mereka semuanya. Silahkan. Pelayanan anda harus di formalize. Pelayanan itu keluar dari kesadaran. Ayo saya ajak anda. Orang-orang yang pernah stress. Untuk mendoakan orang-orang yang sekarang dalam tekanan. Because when you focus on others. You yourself will be healed without you knowing it. Kalau anda fokus pada orang lain. Anda sendiri akan disembuhkan tanpa anda sadari. Yang ketiga di sini. Kita lihat Elisa. Dan Elisa bin Safad. Dan dari Abel Meholah. Harus kau urapi menjadi Nabi. Menggantikan engkau. Garis bawah ini. Nabi menggantikan engkau. Nabi menggantikan engkau. Sebenarnya loh. Elisa itu katrolan. Tuhan itu suruh Elia urapi Elisa. Purpose-nya dua. Tujuan satu tentunya ada pengganti. Tujuan kedua. Sama pentingnya. Supaya Elia gak sendiri. Supaya dia punya teman. Elia itu lone ranger. Dia gak pernah ada teman companion. Itu gak ada. Dia gak pernah bisa bersahabat. Orang yang pekas sama Allah. Tapi gak bisa bergaul sama manusia. Orangnya Cooper. Orangnya itu introvert. Makanya dikasih Elisa. Elisa itu orangnya kan heboh gitu. Lawan katanya. Buktinya Elisa itu memberanikan diri. Aku minta double ganda. Aku minta urapanmu dua kali lipat. Lalu kemana-mana pergi. Elisa selalu mengundang teman-teman lain. Banyak Nabi berkata. Tahu gak, tahu gak Elia mau diambil daripada kita. Elia, Tuhanmu itu mau diambil daripadamu. Elisa berkata. Aku gak akan tinggalkan kamu. Begitu setia sama Elia. Elia bilang, sudah sampai sini aja. Enggak, 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 enggak. I will go with you, my brother. I will go with you, my father. Aku akan pergi bersama denganmu, ayah rohaniku. Aku akan pergi bersama dengan anda, saudaraku yang sejati, my brother. Jadi ada brotherhood, ada friendship yang Tuhan setiakan. Yang ketiga, cari teman. Tapi jangan sampai salah cari teman ya. Atau cari teman yang salah. Wah, celaka. Cari teman di tempat yang salah juga. Aduh. Cari teman yang takut akan Tuhan. Jika lah anda memerlukan teman, hari ini saya sudah beritahu sama tim di balik layar. Anda cukup type nanti di komentar persis di saat teduh yang episode ini, yang hari ini. Anda tulis gini, saya butuh teman. Maka kami, yang care center daripada Gereja Mawar Siaron, saya sudah minta sama tim semuanya untuk mengarahkan anda kepada komunitas rohani atau CG. Cell group, comcell, connect group yang terdekat. Nanti anda akan diberi akses untuk bisa menemukan itu di areal anda. Cukup anda type. Saya butuh teman. Udah, saya butuh teman. Teman itu sebagai cue-nya, sebagai signal-nya. Dan saya minta semua tim yang sekarang mendengarkan saya, segera dijawab, berikan kepada mereka aksesnya bagaimana caranya menemukan komunitas iman. Karena cari teman itu gampang-gampang susah. Kalau sampai kita salah cari teman, bisa hancur hidup kita. Karena Alkitab mengatakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi kalau kita menemukan teman yang tepat, itu bisa menyelamatkan nyawamu. Seperti Daud ketemu Yonatan. Ya, dan Tuhan memberikan kepada Elia, Elisa. Dan Tuhan memberikan Elisa, seorang teman juga, yaitu Elia. God is good. Tuhan tidak akan pernah izinkan anda sendirian. Yang terakhir, ayat yang ke-28, sorry, ayat yang ke-18 bunyinya. Tetapi, aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan yang mulutnya tidak mencium dia. Nah, ayat terakhir ini, Tuhan itu kok mau belanin ya? Baik sekali Tuhan itu. Tuhan berkata gini, by the way Elia, ini kira-kira bahasa sehari-harinya. By the way Elia, kamu bilang kamu seorang diri. Kamu bilang kakak ermu tidak berhasil. Tidak ada satu jiwapun kamu menangkan. Taukah kamu? Kakak ermu menghasilkan 7.000 orang gara-gara kejadian hari itu. Dan ketaatanmu, mereka tidak menyembah dan mencium kaki Baal. Itu Elia langsung wajahnya bisa bayangkan, bersinar-sinar glowing matanya. Seperti berlinang-linang air mata. Mungkin ketika dia menyelubungi muka, sampai di ayat 18, dia tercengang dan jatuhlah selubungnya itu tanpa dia sadari. Dia berkata, sungguh Tuhan, iyakah? Haleluya. Aku kira, I thought I was a total failure. Aku kira, aku gagal total. 7.000 jiwa diselamatkan lewat KKRku itu. Lewat kesaksian imanku dan ketaatanku. 7.000 tidak mencium Baal. Gara-gara aku. Langsung bangkitlah dia, tidak basah-basih. Langsung lari cari Hazael, cari Yehu. Dan dia ketemu dengan teman yang sangat akrab dengan dia. Yang bisa saling menguatkan, yaitu Elisa. Ubah gaya hidupmu. Satu, fokus ke tugasmu. Dua, tiga, cari teman. Dan kami akan bantu agar Anda bisa menemukan teman yang pas. Diri antara keluarga saat aduh. Mari kita sama-sama menghampiri tata Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya.